Intro Shalom teman-teman, Yadikus Tuhan, bertemu kembali dengan saya, Kersogo, di channel ini. Di hikas sempatan ini, saya akan mengejauh kita menyaksikan video dari beberapa ustadz, termasuk ada ustadz Kainama di situ yang menyuruh seorang ustadz juga yang hadir dalam acara mereka. Mereka membaca ayat Alkitab dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-12. Terlihat di situ seorang ustadz juga membaca Alkitab sambil menangis. Nah, seperti apa yang menjumpulkan videonya, mari kita simak bersama-sama. Silahkan dibaca. Yesaya 29-12 Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, Baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, Aku tidak dapat membaca. Baiklah, baca ini. Ya, itu nunggu aja sama-sama. Ya. Saya jadi enggak, ketika Jibril datang ini. Ya. Tapi Muhammad putah huruf. Nah, begini. Ketika dikatakan ummi, tidak dapat membaca, Itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29, nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29, ayat 12. Di situ dikatakan bahwa, ketika kitab itu dibukakan, dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria itu, Bacalah, ikro. Lalu laki-laki itu menjawab, Aku tidak dapat membaca. Bukan masalah baca dan tulis secara hurufiyah manusia, Tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, Dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya, spasi 29, tanda bagi 12. Tanda bagi itu titik 2. Titik 2 ya, titik 2. Yesaya, spasi 29. 29, titik 2, 12. 2 sampai dia pasal. Boleh baca dulu, berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad? Iya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Silahkan. Nanti mikrofonnya bisa dipindah ke mana-mana. Masya Allah. Silahkan baca. Silahkan baca. Yesaya 29, 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, Dengan mengatakan, Baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, Aku tidak dapat membaca. Ma'adam kori. Ya, itu nunggu aja. Ya, sama-sama. Iya. Saya jadi, ketika Jibril datang ini. Iya. Nah, ini jawaban Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Ya, itulah cuplikan video yang sudah kita saksikan. Nah, untuk memberikan penjelasan ini, saya berikan saja video dari Dr. Bambang Nur Sena mengenai ayat tersebut. Mari kita simak videonya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, dengan mengatakan, Baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, Aku tidak dapat, sebab kitab itu termaterai. Konteknya ayat ini, bila kitab itu dibaca oleh orang yang tahu membaca. Tapi kemudian ayat 12, ya, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, Baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, Aku tidak dapat membaca. Nah, teks ini kemudian diartikan, nah, tentu di otak-atik gato, ya. Ini adalah menubuatkan kedatangan Nabi akhir jaman, yaitu Nabi Muhammad, ketika menerima wahyu di Guwahiro, katanya. Karena dalam teks ini, bahasa Ibraninya juga kata, Kara. Kara itu bacalah. Kara-na-zeh. Bacalah ini. We amar yadati seper. Saya, buta huruf, saya tidak tahu kitab, kira-kira seperti itu. Sefer itu adalah kitab. Nah, dalam Alkitab terjemahan Bahasa Arab juga digunakan kata-kata, Ikhro' Hadha. Nah, kalau itu di otak-atik, yang itu menarik. Waktu, seperti yang dikisahkan oleh sejarawan muslim, namanya Ibn Hizam, yang menulis buku judulnya Sirah Nabawiyah. Ketika Muhammad itu ada di Guwahiro, ditemui oleh sosok malaikat, kemudian disuruh membaca. bunyinya juga bacalah, Ikhro' Lalu, Muhammad menjawab, Ma'ana Bikhori. Ma'ana Bikhori. Aku tidak membaca. Sampai tiga kali, kemudian didiktikan oleh malaikat itu, Ikhro' Bismi Robi dan seterusnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, saudara-saudara mirip sekali. Apakah kemiripan ini kemudian dijadikan landasan bahwa, orang yang dinubuatkan dalam teks ini adalah Nabi Muhammad. Baik, kita akan membaca teks aslinya ya, di dalam bahasa Ibrani. Watehi Lahem Hazud Hakol Bedibre Hasefer Hekatum Jitanu Oto El Yudi Alimur Kara Nazeh Vi Amar Lo Ugal Kira-kira teks ini kalau diberikan kepada orang yang tahu membaca, baiklah baca ini. Kara Nazeh Bacalah teks ini. Maka jawabnya, aku tidak dapat membaca. Karena apa? Karena kitab itu tertutup, termaterai. Nah, kata Katum Kotam itulah yang disebut materai. Makanya ada ungkapan Kutmata dalam bahasa Aram. Kita ingat juga kemarin saya sampaikan bahwa seorang pendiri agama Mani Manikianism yang dikenal dengan Nabi Mani Kitabnya adalah Evangelion de Mani itu pada abad ketiga mendirikan agama yang namanya Dinanukra menyebut dirinya bahwa dia adalah penutup Nabi-Nabi Kutmata Denabie atau penutup rasul-rasul atau materai rasul-rasul yang dikenal the shield of the apostel dalam bahasa Aram bukan Arab ya Aram itu adalah Kutmata Deslihi jadi kata Kotam dalam bahasa Ibrani itu sering muncul sekali taruhlah aku seperti materai dalam hatimu seperti materai pada lenganmu misalnya diungkapkan dalam kitab hidung agung jadi kitab itu termaterai berarti kitab itu tertutup tidak bisa dibaca makanya kalau disebut Kutmata Deslihi penutup Nabi-Nabi nah ungkapan Aram itulah yang kemudian ditemukan paralelnya dalam bahasa Arab katamun nabiyin penutup Nabi-Nabi atau materai Nabi-Nabi itu digambarkan tentang apabila diberikan ibarat itu kitab kitab itu tidak bisa dibaca karena apa bagi orang sekalipun dia bisa membaca karena kitab itu tertutup lalu ayat 12 baru diungkapkan bagaimana kalau kitab itu diberikan kepada orang yang bisa membaca maka wanitan hassefer al-asherlu yada sefer apabila diberikan kepada orang yang tahu sefer tahu kitab tahu tulisan lemor dengan dikatakan kara nazeh ya kalau Arabnya ikhro'ada bacalah itu vi amar maka jawabnya ya dati sefer saya tidak kenal kitab saya tidak bisa membaca ini tidak ada hubungan sama sekali dengan nubuat akan datangnya Nabi ya teks ini berbicara tentang penghakiman kota Yerusalem lewat serangan seorang raja namanya Sanherib dari Asur dan ini bukan nubuat bukan memprediksi tentang zaman yang akan datang tetapi bicara tentang penghakiman atas kota Yerusalem karena apa karena Nabi-Nabi utusan-utusan Tuhan yang mestinya dia bisa menjadi juru bicara Tuhan melalui sabda yang diberikan kepadanya melalui penglihatan yang diberikan kepadanya itu ternyata tidak melakukan kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi saudara memberikan edukasi bagi kita semua Tuhan memberkati Shalom